di kandang kakak tv ada ini keluarga baru keluarga baru ya Mas ya nama Mas Putra dari Wonogiri Mbak Turetno kesini tujuannya pengen Sinau sama kakak tv keluarga kakak tv yang mana bisa menjadi acuan para pemula nanti bisa memberikan mendapatkan edukasi informasi dan motivasi dari kakak tv dari kemarin udah kelihatan muka Ewe so rapid jadi untuk sementara recovery di rumah dengan mencuci kambing hahaha Rai so ngasih cari nih Oh nggak mau dia ya nanti kita lanjut ke bosan dulu nah ini ini sekedar informasi ke teman-teman semua di kandang kakak tv ada ini keluarga baru keluarga baru ya Mas ya hehehe keluarga baru boleh nanya-nanya nggak monggo walaikir aja nyerok aku rung tangi malahwis tangi aku jenis Rakepena eh hehehe nggak apa-apa jari ini saya tak kasih klipon sorry Mas siap boleh memperkenalkan dulu nah ini saya kenal edw ya namanya siapa nama Mas Putra dari Wonogiri Mbak Turetno kesini tujuannya pengen Sinau kamu sama kakak tv keluarga kakak tv yang mana bisa menjadi acuan para pemula nanti bisa memberikan mendapatkan edukasi informasi dan motivasi dari kakak tv mantap kapan datangnya Mas datang dari tanggal hari Jumat Jumat sampai hari ini berarti udah berapa hari tuh empat hari ini Oh empat hari Oke mantap kan empat hari otomatis sudah merasakan suasana disini tuh gimana atmosfernya atmosfernya disini untuk satu kekeluarganya terima kasih untuk jamuannya atau sebanyak ilmu banyak pengalaman yang didapat di sini ya tujuannya niat emang pengen belajar soal kambing PKR sekali kece mantap kakak tv oke ini merangkap asisten Pak Wiro tapi Pak Wiro ya nakal nih belum ini Pak Wiro Pak Wiro kemarin pamitnya ngarit kok ngarit dulu ngarit karena setelah ijon sudah mulai menipis menipis oh gitu saya ini nanya Nek kayaknya ada kesulitan nggak Nek disini mulai belajar kemas sopian itu ada kesulitan nggak Nek kesulitan nggak ada paling airnya lebih banyak belajar memahami karakter Oh karakter kambing karakter kambing ini pengenalan ya pengenalan dari usia cempe sampai betina dari usia cempe sampai beranjak ke Dere ke Doro sampai Bapun tuh bagaimana karakternya mempelajarinya terus juga dari postur uangan atau rakitan itu sendiri yaitu paling airnya itu masih banyak belajar banyak PR nya disitu ya ya moga-moga dari mas sopian dan kru nggak nggak lelah tidak kita nggak lelah kita intinya saling sharing ilmu berbagi pengalaman orang ngajari tapi bukan guru nih ya berarti berbagi ilmu saja intinya kayak gitu Nek kira-kira Nek jenengan itu disini tuh sampe bisa itu berapa lama Nek lihat misalnya mas sopian yang sering ngajarin kayak gini tiap hari ngasih tahu cara-cara nih dan lain-lain itu kira-kira lama nggak disini sampe nyantol ilmu itu Nek targetnya pribadi tadinya mau satu bulanan satu bulan cuma kalau memang nanti yang maha kuasa yang maha penggeran lebih menghendaki lebih cepat ya kenapa tidak oh gitu untuk biar bisa mempraktekkan langsung di rumah di Wonogiri mbak Tretno oh gitu oh iya teman-teman nih apa bocoran aja Mas Putra ini dari rumah bawa kambing juga loh langsung dipraktekkan untuk belajar karakter misalnya mau di KPA ya arep di DUSI arep di KPAI kambingi DWD ya Ben Ben bisa kayak nganulah kayak chemistry ya Mas ya biar dapat chemistry yang susah itu mempelajari chemistry sih dari satu kambing ke kambing yang lainnya itu kita harus mendapatkan belajar chemistry gimana chemistry-nya itu dapat itu sih yang yang paling yang utama juga itu juga termasuk yang hal utama paling utama mempelajari chemistry gimana kambing biar cepat lulut benar yang tadinya belum pernah kita pegang dengan orang baru dengan muka baru dengan sifat dan waktu dengan perlakuan baru-perlakuan baru kita juga memahami karakter terus wataknya si kambing itu sendiri seperti apa perlakuannya jadi ya kita harus mengikuti mau memahami karakter kami memahami karakter kambing masalahnya misalnya ngasih makan terus takaran comburan itu kan semua orang yang dikasih tahu paling cepat langsung tahu ya paling cepat paling tahu cuman untuk memahami karakternya rada susah lama rada susah itu oke nanti lanjut lagi mas aku tak ini Pak Wiro baru datang iya ini tetep klinan-klinan orang-orang ini saya tetep ditakoni bareng ini banyak yang kangen masalahnya gini saya nanti bosnya kita tanya-tanya gini Pak Wiro sambil ini ya aktivitas pagi hari kita mau tanya-tanya sedikit ini kan ini Pak Wiro di kandang kita itu ada keluarga baru Mas Putra dari Wonogiri menurut Pak Wiro lebih seneng apa malah orang seneng-seneng senengnya kenapa aku tekawe serampungan hahaha aku yuk kayak ngonok ayam ketak potong dong hahaha orangnya cukup membantu cukup membantu terus biar ibaratkan yang orang-orang yang gampang nyantele orang seangnya nyantele Mas Putra gibi nyantel cepetnya ini orang nyantel Rondo 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 oke pekerjaan oke mantap cukup jadi seneng lah ibaratin kaya ono yuk kasarannya kaya on asisten ya nggak ya saya on asistennya hahaha oke dan ini untuk Pak Wiro juga besok kan kita punya progres kandang baru Pak Wiro otomatis kita banyak program nangkandang lah tapi siap Pak Wiro siap Alhamdulillah selalu siap ya jaga kesehatan terus maksudnya kita nanti kita bikinkan ini Pak Wiro kaya jadwal kerjanya ini jam sini ngopong kita ntar tulis band band ya aku juga band tertip kaya Mas Gun komentar kawanan sekarang ini belum datang nih Mas Guni malah kerja lagi kaya ini hahaha ini kita terdaftar semuanya eh kabeh terekording seperti itu ya Pak Wiro ya menyambut kandang baru Ben Kanek temen-temen main ke KKTV kan Ben iki Wah Pak Wiro iki kandangnya resik-resik kabeh misalnya kayak gitu pertama terus eh kambingnya gemuk-gemuk semua jadi nanti kita ada program sendiri ya Pak Wiro ya nanti kita buat temen-temen yang mau belajar ke sini biar enggak kaget Oke Oke siap semangat Pak Wiro lanjut lagi ini agendari ini mau ngarit dimana mas gundil mas gundil mas gundil oh mas gundil ramban ramban Oke siap jadi oke oke Pak Wiro ini sarapan dulu jangan lupa ya jaga kesehatan pinjem klopnya dulu Pak Wiro klipnya Oke kita lanjut lagi Oke teman-teman seperti itu temen udah datang naik Prabu kayak wis dimandiin mumpung panas mandi sekalian ya nanti tak mandiin sekalian jadi vlog hari ini masih berjalan 8 menit kita seru-seruan aja di kandang intinya kayak gitu sebelum progres itu kita punya progres baru setelah kandang jadi nanti jadi bos aku apalagi aku Nek bos mah gampang enak banyak materinya aku kan cuman nganu cerita-cerita woi kita sempit telepon seoke kita lanjut ke bos KKTV gini bos main nanya ini aku sebagai sebagai pegawai lah sebagai reporter jurnalis KKTV crew Nek adanya Mas Putra itu sebenarnya seperti apa sih bos maksudnya bisa kayak contoh temen-temen yang lain buat siapa pas yang mau ke sini atau gimana sih ini kan baru perdana Nah sebenernya sebelum kita berangkat YouTube udah sering Oh sering ya bener delwayo masa Putra ini cuman kalau yang kita perlu apresiasi itu adalah bukan hal lain selain hanya karena semangatnya Iya kalau tentunya orang tidak punya tekad kuat dan semangat kuat orang mungkin wongongong gilio tekan kini sampai nginep-nginep kan enggak benar jadi yang perlu kita apresiasi itu adalah semangat untuk bisa benar jadi semangat untuk artinya kalau seseorang itu punya sesuatu tujuan itu harus ada memang perjuangan ketika diperjuangnya itu anak-anak urung dianak 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 sampai keluarganya berminggu-minggu bahkan nanti kalau mungkin juga berbulan-bulan itu sudah sudah kebuah tekad yang kita tuh berani ambil langkah sing bagi dia itu kedepan ada nilai hasilnya jadi posisinya berapa enggak urung ini itu sama mungkin lah disappointnya ya lu orang dianak us kelenjeran kalau aku yang aku Lunga telung dianak kelenjeran jadi karena Mas Putra ini punya tekad niat untuk bisa jadi beliau nih memang dari dulu tuh pernah jabri kita untuk Mas kita Boleh Nggak belajar di kandang kaktv semua all materi artinya tidak ada yang tidak ada yang tertinggal sebagai untuk untuk kebutuhan ternak dan ternyata disini kadang-kadang juga ikut kita konten kadang-kadang juga kejarian dengan Pak Wiro makanya ya nanti kalau responnya bagus berarti semua sudah masuk benar dari si perawatan ulapakan mempelajari karakter kambing ini senangnya model opo esak kawin opo urung senangnya model sing piye memang sana kawin kekoyok ngopong ya bos ya waya sing yang reget goyang kudu di goyang sing piye sehingga dicuci sing piye sing kudu sini kurang makan sing kepe akhirnya dia tahu ya di posisinya bisa mempelajari karakter kambing dari bahkan yang sampai kalau kambing ini disusuni sakmini mencret dengan induknya mencret poora dengan seki mencret poora dia udah jadi tahu kalau program di kita tuh sebenarnya belum jalan programnya cuman karena mas putra ini sendiri jadi boleh kalau masih bisa ter-cover sekitanya apa ya mungkin kalau berguang bwone rungono jadi ya kita repot juga harap turun kayak gendong ada ya ini kebunan terutup di prioritas produk diwek turunnya kalau aku bener wah kacau hahaha hahaha jadi ke depan ini tujuan planningnya ya planningnya kakak tv kedepan itu memang kita tidak tidak segan dan tidak eman dengan istilahnya kalau hanya sekedar berbagi ilmu ini bolehlah benar bos nanti program program kakak tv kedepan itu ataukah mau dilanjut dengan sistem edukasi yang seperti ini ataukah memang hanya sekedar via online dan tentunya kita nari kebutuhan ini dengan semua ya kalau kebutuhannya hanya sekedar nonton YouTube selesai cukup dan bisa ya Alhamdulillah tapi kalau pengen berinteraksi sama yang ketika belum dan memang di rumah belum ada ternak dan ingin berinteraksi dengan ternak-ternak dan langsung merasakan suasana dunia dikali geseng ya boleh boleh sekali tapi tidak memaksa sih kayak gini tuh istilahnya tergantung kebutuhan teman-teman semua tentunya kalau dikali geseng itu ya tidak hal yang mudah karena segala sesuatunya repot benar-benar sekali ntar wani rekosok wani rekosok jari ini usaha kira mengkhianati hasil ya bos oke oke kayaknya bos cukup sekian itu apa namanya ngasih eh orientasinya dan siswanya orientasi siswa oke lanjut lagi Mas Putra ini kan udah nih udah di sampo ya selanjutnya diapain nih jelas kayak pering aja dibilas kita bilas sampai bersih tidak ada sisa-sisa sampo atau sabun terus nanti setelahnya itu kita lah pakai kanebo finishing di kondisioner oke oke patang dino lho siswa kayak ngasih jelas kayak tinggung tinggung lho hahaha coba nangkini sesasi lali kabar hahaha nah ini kita kita bilas bener-bener sampai bersih dari sabun-sabun sama sampo tapi untuk bagian kepala akhir karena rapat takutnya biasanya kaget weh bener jadi bagian kepala kuping tuh akhir biar tidak kaget biar ada relaksasinya dulu bener kita pelirik-pelirik sembari diurut kalau bisa biar rileks Oh gitu wana urut barang atau nolku dunia les paneng aja ngerokandang jadi jangan lupa bagian sela-sela biasanya kadang kok lupa kelewat nih bagian nih paling rileks dia kalau di intul-intul ini tapi ada sesuai ndak kadangnya ndak ya ya boleh bos orang-orang ngempet bos ngempet ya saya sampai atas ini orang yang tuh ngeluh ngewes karep tapi jadi udah ditekankan untuk bagian sela-sela itu paling-paling diperhatikan sebagian raca biasanya banyak kotoran senyelit kita nggak pernah ngeliat hahaha wes pinter iya bener betul sekali sekarang kita balik kamera roll ya aku sambil nyuci mengetahkan luas neta kan enggak nunggu aja aja sambil nyuci gue seolah-olah formalnya tegang ya sekarang dengan reseller nya tb selernya obat-obatan terkait dengan banyak temen-temen yang bahkan tidak hanya sekedar beli obat ya tanyaannya kan ini kita back like buat ini ngelawan matahari ini sampai enak itu jadi dengan otomatis kan mau enggak kamu mau itu kamu menjadi topik ataupun jadi tujuan utama orang WA nah awalnya awalnya mas beli pemutih bulu bener beli obat cacing pada saat terjadi belakangan ini yang sering kita jumlah adalah pengaplikasiannya dan testimoni tentunya bener iya rata-rata nek rata-rata banyak yang nanya dan otomatis kan nek WA itu dateng hampir tiap menit kita bos saya capek nulisnya langsung tapi VN untuk tetap detik bener langsung tak anway poisnot jatikan konop mudeng kita juga enggak capek-capek pertama itu nek keluarnya obat sebenarnya kita ke pengiriman bos pertama karena kita itu letaknya di gunung bos jadi mau ke JNT otomatis harus pakai kendaraan kita butuh biaya jadi turun ke bawah makannya setiap pengiriman kan selalu kumpulkan jadi nek misalnya hari ini cuman satu atau dua enggak Kak saya kirim karena pasti besok ada lagi ya jadi mohon dimaklumi teman-teman nanti ketika ketelatan ordernya hari Senin atau hari Selasa mohon dimaklum ya ketika kita kirimnya nanti hari Sabtu ya bener karena selain kita juga nanti sekalian soalnya leeng kene badinnya Wira Wirin mengsewurong ewu limang ewu seorang ngomongge transporte bensin tekan kali giseng orang cukup 10 ewu ya ya bener dimaklum karena kita hanya cari selisih ini untuk kesejahteraan admin teman-teman ya seperti itu orang pirakno janet usulan obat cuman ini adalah sekedar menjawab ya bener sekali terus banyak apa yang tidak punya tidak punya obat apa sing terpercaya katanya seperti itu ya ya bener jadi dan ini kita sudah di fasilitasi juga dari dokter terkosin dan tentunya ini kita tinggal menjual ya menjual saja dan ini tidak dijual di pasaran bos ya jadi non-merk tapi Alhamdulillah selama testimoni gimana testimoni banyak yang bilang yang untuk penumbuh bulu bulu ini gampang lebat dalam pemakaian 30 hari terus pemutih bulu baru tiga kali pakai wis putih enak disawang banyak yang bilang kayak gitu paling best seller itu ada apa obat mata obat mata itu sekali semprot besoknya kering gitu ya aneh kan Maksudnya ini Mari nampuh kering terus biaya hahaha Mari seperti itu jadi sembuh ya jadi ya amin lah mudah-mudahan dengan obat yang dikeluarkan dan dan diaplikasikan itu adalah sesuai tujuan dan sesuai harapan yang tentunya memang ini dibutuhkan sekali peternak ya ya bener kalau testimoni obat masitis ada apa enggak masitis kebetulan yang pakai beberapa orang barusan malah saya membuktikan di yang bos pakai sendiri jadi eh sekali suntik kan besoknya sudah mulai aman ya aman yang awalnya susunya merongkol ngopil bau sekarang wis dibersihkan jadi susu produktif lagi sudah dikasihkan sampai aman ya ya bener nah itu temen-temen salah satu kru kita yang memang aslinya mumet dasiwi ya mumet tapi wis seneng tapi ini sebenernya tambahin lagi ini saya mewakilin Mas Gunawan juga kan sebagai kru kita tuh sebenernya enggak pernah mumet enggak pernah galuh segala macem Nek lihat penonton semua itu seneng dan menerima ilmu dari bos terus menikmati manfaat kita ber-youtube kayak contoh hey kita menjualkan terus payu dengan harga maksimal dalam artian sesuai dengan harapan mereka harapan mereka dan spesifikasi kambingnya kemarin temen dari Wonosobo sesuai dengan harapan dan bahkan di atasnya ya nah itu contohnya menjelalkan pertama satu terus yang beli yang beli itu enggak kebelahnya bos maksudnya enggak dijelaskan bos Iki lo rego semeneki yaitu kupingnya cinda terus reganya segitu dan rapakalan kapuisan aku seneng banget pokoknya ini senenglah melihat apa aja dengan penonton semua bahagia jadi sesuai speknya di yang dibutuhkan temen-temen itu harus sesuai spesifikasi dan kronologi harga ya oke jadi jangan sampai nanti kedepan kita malah terus-terus tembungi blonyok ke iya blonyoknya ini mesak nih dan hari ini tuh kebetulan kita memang berkontennya itu adalah dengan kondisi kita dengan yang satu ini Mas Saputra itu dari Wonogiri sudah empat hari itu berapa sih empat hari ma empat hari dan kita cari testimoninya tadi sudah ditanyain admin bahwa terkait dengan tujuan utama kesini ini adalah belajar betul nanti tergantung ini cara tak nyek ini tergantung ini tingkat kecerdasan ini jadi nanti seminggu kira-kira hasilnya ada apa aku mulai orang nggak apa-apa ngasih-ngasih Pak Erbu ini ceritanya ini jadi diharapkan nanti juga ada manfaat yang buat untuk generasi peternak kedepan yang ada di Wonogiri khususnya Mbak Turutno ada yang mewakili nanti tinggal temen-temen di Mbak Turutno yang belum sempat atau tidak sempat datang ke Lixing tanyau kaya tanyau kaya dia sudah sudah tahu sudah tahu tentunya apa yang terjadi di KKTV dan apa yang di lakukan di KKTV tentunya seperti itu nyoh tak terus ke oke serak aku ngecipli oke teman-teman kayaknya cukup ya 20 menit sudah berjalan boleh Oke ini Prabu yang kemarin banyak yang nanya Prabu piye mas kabar yo Prabu sehat ya Pak Wiro ya seneng banget seneng karena Pak Wiro itu yang mengrumatnya ibaratnya apa ya sing-sing ngurusi dari pawangi itu Pak Wiro ini tuh tahu tambah gemuk atau Pak Wiro tambah gemuk tambah gede tambah gede ya tambahan jentor tanpa komboran Pak Wiro non komboran non komboran seperti itu terus itu nek menurut Pak Wiro rambut eko rambut bulunya tambah panjang enggak tambah tambah panjang tambah ganteng berarti ya ganteng lah ini kita memang treatmentnya memang kemarin udah agak lama kita berhentikan komporan Iya bener posisinya saya pingin membuktikan lagi pada masa dulu jantan yang tidak dikombor meskipun posisinya awalnya reddok kurang kekoyang dikombor Pak Ros tapi kita akan lihat nanti kualitas firmanya tapi dagingnya ngempel tenaganya ada tenaganya ada ya tahu dia ya Pak mantap ya jadi untuk tenaga khususnya rambut saya lebih kita lebih yakin ke hijauan full bervariasi variasi dibanding kita dengan motor berkomboran dulu saya kalau hijauannya cukup aku sudah ingin ngomongin karena kombor itu itu biaya banyak bahkan tapi kalau karena hijauannya itu rauh iya solusi Oke cukup kayak ya bos ya Oke teman-teman kayak vlog hari ini sudah ya kita lanjut lagi vlog nanti nanti sore itu ada ini ada mas goleng tayangnya nanti malam itu ekonomisan ekonomisan mulai 2 jutaan jadi cukup sekian teman-teman jangan lupa like comment subscribe-nya ya minta dukungannya dan di-share nang di-ndi band tambah subscribe beri benerlah Oke siap